Rema hari ini, Matius 6 ayat 14-15 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jika seseorang menyakiti orang yang kita sayangi, tentu hati kita tidak terima. Inilah yang dialami oleh Rico, anak perempuannya Sari terbunuh oleh Tony. Keluarga Rico sangat terpukul dan berduka. Mereka menuntut hukuman yang seberat-beratnya. Selama enam bulan proses persidangan, hidup keluarga Rico bagai di neraka. Hari-hari mereka penuh dengan kemarahan dan kepahitan. Sampai suatu hari, Sita anak sulung Rico mengikuti sebuah ibadah dan kotbah yang disampaikan adalah tentang pengampunan. Sita merasa tertantang untuk melepaskan pengampunan dan hal ini dibagikannya kepada ayah ibunya. Menurut Sita, mereka sekeluarga harus mengampuni Tony dan hal ini harus dengan tindakan nyata, seperti mencabut tuntutan. Saat kemudian berhadapan Muka dengan Tony, baik Rico maupun istrinya sangat sulit untuk memberi pengampunan. Rico pun berdoa bersama sang istri supaya Tuhan memberi kekuatan untuk mengampuni orang yang telah membunuh anak mereka. Akhirnya, mereka mampu melepaskan pengampunan dan memeluk Tony. Pengampunan yang tulus telah mengubah hidup keluarga Rico, yang tadinya mengalami depresi luar biasa. Tuhan pulihkan keluarga mereka dengan sukacita dan damai sejahtera. Memaafkan kesalahan orang lain memang bukan perkara yang mudah, apalagi jika telah melukai hati kita. Ada kalanya kita berhak untuk marah, tetapi apakah kita akan terus menyimpan kesalahan itu dan membiarkannya menjadi duri dalam daging dalam kehidupan kita selamanya? Jika Bapak kita sanggup mengampuni orang-orang yang telah menganiayanya, Tuhan pun rindu melihat kita memilih untuk tidak hidup dalam kekecewaan dan melupakan segala kekecewaan yang kita rasakan. Seburuk apapun kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita, bahkan mungkin kita pernah dikecewakan oleh orang-orang terdekat kita. Namun, jika Tuhan saja sanggup mengampuni sekalipun dalam keadaan dan situasi yang lebih buruk daripada kita saat ini, maka kita sebagai anak Tuhan juga pasti sanggup mengampuni dan melupakan segala kekecewaan. Saat itulah, kita akan mengalami kesembuhan total. Adakah saat kejadian atau peristiwa yang membuat Anda menjadi sangat kecewa? Bagaimana sikap Anda saat itu? Menurut Anda, mengapa Tuhan ingin kita memilih untuk tidak kecewa dan melupakan kekecewaan? Setelah membaca renungan ini, langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengaplikasikan renungan hari ini dalam kehidupan Anda? Ya Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau, yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Kami rindu memiliki hati seperti Engkau, agar kami dapat hidup jauh dari rasa kecewa dan bahkan mudah mengampuni kesalahan orang. Ajar kami untuk senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kalanya kita berhak untuk marah, tetapi Tuhan ingin kita memilih untuk tidak kecewa dan melupakan segala kekecewaan.